Panji Tengkorak Darah, Kolohiat Ki, Jilid 12. Utusan Neraka. Siau Bun menjulurkan sebuah jarinya dan lilin itu pun padam. Keduanya segera mengemasi pakaiannya. Awas, jaga baik-baik petamu, mungkin orang ini hendak mengarah petamu itu bisiknya kepada Tian Leng. Tian Leng mendorong jendela dan loncat keluar. Dengan sebuah loncatan yang indah ia hinggap di atas penglari rumah. Rumah penginapan seolah-olah terbungkus oleh kegelapan, sunyi dan senyap. Apakah kau melihat sesuatu? Tanya Siau Bun ketika menyusu loncat ke atas rumah. Tian Leng hanya menggeleng. Mungkin waktu berpakaian tadi orang sudah menyingkir pergi. Apa tujuan orang itu? Mengapa ia terus melarikan diri? Siau Bun pun heran. Ia masih mengenakan pakaian laki-laki, wajahnya yang pucat kini tampak kemerah-merahan. Tian Leng melirik padanya dan tertawa. Kau menertawakan aku dengu Siau Bun. Jangan salah paham, engkau cu, eh, nona cu. Siau Bun menggumam. Bagaimanapun pandanganmu terhadap diriku, tetapi kita telah tidur bersama. Dengan. Masih memanggil nona, apakah tidak terlalu, ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena terisak-isak. Terpaksa Tian Leng menghiburnya, adik Bun, ya, akulah, yang salah. Ah, sudahlah. Yang sudah biarlah lampau sahut Siau Bun rawan. Sekonyong-konyong terdengar sebuah tertawa mengejek. Tian Leng segera mengenali suara itu seperti suara orang yang mengganggu tadi. Berbareng dengan itu tampak sesosok tubuh melesat keluar dari sudut rumah penginapan dan terus melarikan diri. Hai, siapa itu berani mengganggu tak berani berhadapan muka Tian Leng berseru seraya loncat mengejar. Biarkan saja, jangan kena tertipu, Siau Bun menjegah. Tetapi Tian Leng yang sudah dirangsang kemarahan sudah terlanjur melambung ke atas wuungan. Terpaksa Siau Bun pun mengikuti. Orang itu hebat sekali. Betapa pun Tian Leng lari sekencang-kencangnya, tetapi tetap ketinggalan berpuluh tombak jauhnya. Bisa melihat orangnya tapi tak bisa mendekati. Mereka sudah berada di luar kota. Orang itu berlari menyusur sepanjang pantai sungai Hongho. Air bengawan yang mengkilap-gelap di malam pekat, makin menambah keseraman suasana. Pernahkah kau melihat orang itu? Tanya Siau Bun. Tian Leng menggeleng. Tiba-tiba Siau Bun loncat menghadang di muka, Sudahlah, tak usah mengejar lagi mengapa Tian Leng terkejut. Kita masih mempunyai urusan. Kalau kau tak tahu siapa orang itu, perlu apa mati-matian mengejarnya? Kemungkinan besar ia hendak gunakan tipu untuk memancing kita. Tian Leng menghentikan langkahnya. Ia pikir alasan Siau Bun itu benar. Ya, perlu apa ia harus mengejar orang yang tak dikenal itu? Baiklah, mari kita balik ke pondok lagi, katanya. Tetapi pada saat keduanya memutar tubuh, tiba-tiba terdengar orang itu menggunakan ilmu menyusup suara berseru kepada Tian Leng. Bu Beng Jin, bukankah kau hendak mencari tahu asal lusulmu? Sudah tentu Tian Leng tersentak kaget dan cepat-cepat memutar tubuh lagi. Orang itu melanjutkan kata-katanya dengan ilmu menyusup suara, Ketahuilah bahwa aku bermaksud baik. Aku tak punya dendam apa-apa kepadamu, jangan kau menghuatirkan diriku. Jika ingin tahu asal lusul dirimu, bebaskanlah dirimu dari libatan kawanmu itu dan ikutlah aku ke dalam soranku. Jika tak mau, maaf aku tak dapat menunggumu lebih lama lagi. Tanda petik Hati Tian Leng berdebar keras. Hal yang paling menjadi pemikirannya ialah tentang asal lusul dirinya. Apalagi orang itu memang tak bermusuhan padanya. Ditilik dari caranya menyalakan lilin dari kejauhan dan ilmu lari cepatnya, jelas kalau seorang sakti. Mungkin orang itu memang sungguh-sungguh bermaksud baik hendak memberi petunjuk padanya. Seketika tergeraklah hati Tian Leng. Ia hendak menurut seruan orang itu tetapi pada lain saat, timbulah suatu prasangka. Nada suara orang itu memang tak pernah didenagernya, tetapi mengapa dia tahu tentang riwayat dirinya? Mengapa orang itu begitu menaruh perhatian padanya? Kaki Tian Leng yang sedianya diayun, kembali terhenti pula. Lekas, mengapa kau ini melihat Tian Leng berhenti? Xiao Bun menegur heran. Tian Leng termangu-mangu tak dapat mengambil keputusan. Tiba-tiba orang tak dikenal itu kembali menggunakan ilmu menyusup suara, kau mau ikut atau tidak terserah. Tetapi sekarang aku tak dapat menunggu lagi. Belum Tian Leng sempat menimbang, tiba-tiba Xiao Bun sudah menepuk bahunya. Hai, mengapa kau ini? Tian Leng gelagapan. Dalam gugupnya ia segera mengambil keputusan. Segera ia mengambil keluar peta telaga zamrut dan diberikan kepada si nona, harap adik Bun pulang dulu ke pondok. Aku hendak menemui seorang sahabat dulu. Kau kenal dengan orang itu tanya Xiao Bun. Tidak, aku tak kenal. Mengapa kau hendak menemuinya? Apakah kau tak khawatir terjebak tipunya? Tian Leng menggeleng. Tidak, aku harus pergi. Harap adik Bun jangan khawatir tanpa menunggu sahutan si nona lagi. Tian Leng pun segera loncat mengejar orang aneh tadi. Xiao Bun heran atas tindakan pemuda itu. Setelah menyimpan peta ke dalam baju, ia pun segera menyusul. Bayangan hitam itu tetap berada pada jarak dua puluhan tombak. Melihat Tian Leng menyusul, ia tertawa gelak-gelak dan melanjutkan larinya lagi. Betapapun Tian Leng hendak menyusulnya tetap tak mampu. Tiba di puncak bukit yang sunyi, tiba-tiba orang aneh itu berhenti. Sekeliling bukit itu penuh ditumbuhi huatan pohon yang dan siong yang rindang. Secepat Tian Leng dan Xiao Bun tiba, kejut mereka bukan kepalang ketika melihat wajah orang itu. Seorang yang bertubuh tinggi besar, metus besar kelereng, dahinya menonjol, wajahnya mengerikan. Punggungnya menyelip sebatang kipas besi. Begitu melihat Tian Leng, berserulah orang itu dengan bengis, Hai, telah hukatkan supaya jangan membawa kawanmu, mengapa? Sebutkan namamu dulu. Asal kau menerangkan maksudmu mengisama dengan undang dia kemari, tentu aku segera mengundurkan diri sendiri, kalau tidak, Xiao Bun cepat-cepat menyambuti. Sejenak ia melirik ke arah Tian Leng, ia berkata pula, kami berdua datang bersama pergi berdua. Betapapun hendak gunakan tipumu selihat memikatnya, tak akan kubiarkan dia termakan tipumu. Ya, aku belum meminta keterangan nama Chiampuo sambung Tian Leng. Orang aneh itu tertawa seram, aku mempunyai seganda toko dan nama sing. Atas perintah tuanku, aku disuruh mengundang bebeng tai hiap untuk diberitahukan sebuah rahasia penting. Tian Leng tertegun, Oh, kiranya Chiampuo mempunyai majikan? Ia anggap orang itu mempunyai kepandayan sakti dan umurnya pun sudah enam puluhan tahun, masakah masih berhamba pada orang? Kalau orang itu saja sudah dapat digolongkan sebagai tokoh kelas satu, bagaimana dengan majikannya? Boleh aku bertanya siapa tuanmu itu seru Xiao Bun? Tok Kosing tertawa gelak-gelak, tuanku juga mempunyai seganda kongsan dan nama ganda bui, Xiao Bun mendengus, Ah, apakah kepala dari Hek Gak? Neraka hitam? Tok Kosing tertawa gelak-gelak, Hek Gak sudah melenyapkan diri dari dunia persilatan selama enam-tujuh tahun? Sungguh taknya nanona bisa mengetahuinya dengan jelas. Xiao Bun memandang Tian Leng, jangan kena jebakannya, ayo kita pergi saja. Kembali Tian Leng ragu. Ia tak tahu siapa yang disebut Hek Gak itu, tetapi dari ucapan Xiao Bun yang begitu serius, tentu Hek Gak itu sebuah tempat yang misterius. Tetapi ia tertarik dengan undangan Tok Kosing tadi. Eh, apakah kau masih berkeras tak mau mendengar kata-kataku Xiao Bun banting-banting kaki? Baru Tian Leng hendak menyahut, Tok Kosing sudah mendahului tertawa sinis, apakah nona marah karena aku mengganggu kesenangan kalian tadi sehingga nona melarang dia memenuhi undanganku? Ngaco bentak Xiao Bun. Wajahnya tersipu-sipu merah. Tak mau ia menghala nagi Tian Leng lagi. Karena sudah datang, maka harap Xiao Pua suka membawa aku ke sana. Akhirnya Tian Leng pun mengambil keputusan. Tok Kosing tertawa gelak-gelak, aha, ternyata kau tak mengecewakan sebagai seorang pendekar muda. Pandangan tuanku itu maha tajam dalam menilai pribadi seorang ksatria. Habis berkata orang aneh itu pun segera ayun langkah menuju ke dalam hutan. Tian Leng pun tak ragu-ragu lagi segera mengikutinya. Xiao Bun mendengus, tetapi ia pun terpaksa mengikuti juga. O-o-o-o-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no nak ha-hitam. Tak lama mereka sudah menyusup berpuluh-puluh tomba ke dalam hutan. Saat itu hari. Makin malam. Hutan siung dan jati makin pekat. Sedemikian gelap sehingga tak dapat melihat jari sendiri Namun karena luakang Tian Leng dan Xiao Bun cukup tinggi, maka dapatlah mereka menembus kegelapan itu Sejauh beberapa tombak mereka masih dapat melihat jelas Sekalipun demikian taurung kedua muda mudi itu tercekat juga hatinya Sambil menarik tangan Tian Leng, berkatalah Xiao Bun dengan ilmu menyusup suara, mungkin kita masuk dalam jebakan Masih keburu jika kita balik keluar, putusanku telah bulat Biarpun masuk ke dalam sarang harimau telaga naga, aku tetap tak gentar, sahut Tian Leng, sekiranya adik Bun khawatir, baiklah pulang lebih dahulu Apakah kau anggap aku tega membiarkankah seorang diri menempuh bahaya Gumam Xiao Bun? Sederhana kedengarannya ucapan itu, tetapi penuh dengan kasih sayang yang mesra Mau tak mau tergeraklah nurani Tian Leng Apa katanya kepadamu sehingga kau begitu terpikat Xiao Bun setengah menyesali Aku tak dapat melepaskan kesempatan untuk mencari tahu asal-usul diriku Oh, jadi dia hendak memberitahukan tentang asal-usulmu tanya Xiao Bun pula Tian Leng mengiakan Xiao Bun geleng-geleng kepala, kau termakan tipunya Tahukah kau tempat apa neraka hitam ini? Tian Leng mengangkat bahu Pemilik dari neraka hitam ini ialah Kong Sun Bui, seorang durjana besar pada 6-70 tahun yang lalu Dia membunuh jiwa manusia seperti membunuh lalat Tak ada kejahatan yang tak dilakukan Tetapi mengapa ia menyembuhkan diri tanya Tian Leng? Karena waktu itu ia dikalahkan Hun Tiong Sin Mo dan sejak itu kekuasaan dunia persilatan pindah ke tangan Hun Tiong Sin Mo Kong Sun Bui beruntung masih dapat melarikan diri Tian Leng terkejut Ia tak pernah mendengar tentang peristiwa itu Sejenak kemudian ia bertanya mengapa Xiao Bun tahu tentang hal itu Pertanyaan itu membuat Xiao Bun tertegun tetapi cepat-cepat ia menyahut Sudah tentu aku hanya mendengar cerita ibuku saja Kalau begitu ibumu itu tentulah seorang pendekar wanita yang ternama Tiba-tiba Tian Leng mengajukan pertanyaan Pertanyaan yang membuat Xiao Bun tertegun Apakah kau benar-benar tak mau merubah keputusan cepat-cepat? Nona itu mengalihkan pembicaraan Tian Leng menghela nafas, hal yang paling menyiksa batin orang I Alah kalau tak tahu asal-usul dirinya Itulah sebabnya maka aku menggunakan nama Bu Beng Jin Setiap kesempatan mencari tahu hal itu sudah tentu takkan ku lepaskan Xiao Bun menghela nafas, soalnya Bukan saja kau tak berhasil mencapai tujuanmu pun Bahkan malah terjebak dalam bahaya Kau tak pernah mendengar betapa keganasan Momo Kong Sun Bui Dia lebih ganas daripada Sin Bu Tekun Tian Leng batuk-batuk Selama Haun Tiong Sin Bu masih menguasai dunia persilatan Mengapa Kong Sun Bui berani berkutik lagi? Xiao Bun tertawa getir Ilmu kepandayan itu sukar diukur dalamnya Tiada ujung tiada pangkal kecuali Etbi Siang Jin seorang Mungkin tiada seorang tokoh lain yang berani membanggakan diri Sebagai tokoh lain yang berani membanggakan diri Sebagai tokoh tanpa tandingan Ia berhenti sejenak Lalu melanjutkan pula Rupanya dalam persembunyiannya selama 60 tahun itu Kong Sun Bui telah meyakinkan suatu ilmu kesaktian Untuk menebus kekalahannya yang dahulu Dikuatirkan tak lama lagi dunia persialtan Tentu akan timbul suatu uruhara hebat Tian Leng anggap ulasan nona itu mendekati kebenaran Ia tak memberi komentar suatu apa Dalam pada itu Mereka sudah melintasi berpuluh tombak lagi Namun hutan itu tampaknya tiada berujung Apakah Bu Beng Tai Hiap tetap hendak bersama dengan sahabatmu itu Tiba-tiba Tok Ko Sing berhenti dan memutar tubuh Sebelum Tian Leng sempat menyahut Xiao Bun sudah mendahului lagi Apakah majikanmu tak mau menerima kedatanganku? Tok Mo Sing batuk-batuk Ini, sekalipun aku tak berani memastikan Tetapi biasanya perintah beliau teramat keras Karena beliau hanya perintahkan aku mengundang Bu Beng Tai Hiap Maka tak beranilah aku membawa nona Xiao Bun tertawa datar Begini sajalah Aku takkan menyusahkan kau Nanti apabila berhadapan dengan majikanmu Akanku katakan bahwa aku datang sendiri bukan karena ikut kau Tok Ko Sing memandang Xiao Bun dengan tajam Tiba-tiba ia tertawa sinis Baiklah, harap nona jangan sesalkan aku Terserah bagaimana kau hendak mengaturnya Xiao Bun balas tertawa ta'ajuh Kata-katanya juga mengandung berbagai tafsiran Segera Tok Ko Sing ayunkan tangannya ke atas Terdengarlah letupan keras disertai hamburan sinar berkilat di udara Rupanya utusan neraka hitam itu melepaskan api pertandaan Beberapa jenak kemudian, terdengarlah tiga kali genderang bertalu Semula perlahan tetapi lama-kelamaan gemanya berkumandang keras Tok Ko Sing tertawa, pintu gerbang tengah dalam neraka hitam sudah dibuka Menunggu kedatangan tetamu Tian Leng dan Xiao Bun segera mengikuti orang itu melintasi gerombol pohon yang lebar Tiba-tiba metuk kedua muda mudi itu tertumbuk pada selarik sinar penerangan Yang melingkar-lingkar dalam warna hijau kebiru-biruan Ketika mengawasi dengan seksama, terkejutlah kedua anak muda itu Kiranya lingkaran sinar hijau itu tergantung di atas puncak sebuah gedung dan berbentuk dua buah huruf hek dat Pada kedua samping tembok pintu, tergantung berpuluh mayat manusia yang perutnya pecah Usus berhamburan keluar dan darah bercucuran Tian Leng memekik tertahan dan berhenti Ha, ha, masakah Bu Beng Tai Hiap takut Toko Sing tertawa gelak-gelak Tian Leng mendengus geram, sejak lahir, aku tak kenal dengan kata-kata takut Tetapi mengapa Bu Beng Tai Hiap berhenti Toko Sing tertawa mengejek Ku anggap majikanmu kelewat ganas, sahut Tian Leng Menunjuk pada deretan mayat pada tembok, ia berkata Orang-orang itu sudah dibunuh begitu kejam, mengapa masih dipaku pada tembok Kepada manusia yang sedemikian kejamnya, aku akan pikir-pikir dulu untuk menjumpainya atau tidak Kembali Toko Sing tertawa keras Sedemikian keras, hingga daun-daun di sekeliling bergoyang-goyang Dan sampai lama sekali baru ia berhenti tertawa Bu Beng Tai Hiap, kau salah tafsir serunya Salah tafsir Tian Leng terliak Apakah mereka bukan dibunuh oleh orang neraka hitam? Apakah pembunuhan itu tiada sangkut pautnya dengan majikanmu? Toko Sing tertawa, sayang indera penglihatanmu itu kurang tajam Cobalah periksa yang jelas mayat-mayat itu lagi Selama Tian Leng mengadakan percakapan dengan Toko Sing, Xiao Bun hanya dalam saja Ia hanya memperhatikan suasana sekeliling tempat itu Tian Leng segera menghampiri ke tembok Ketika dekat, ia menjerit kaget Ah, kiranya mayat-mayat itu bukan manusia Melainkan hanya orang-orangan yang terbuat dari lilin Adalah karena pembuatannya sedemikian pandai sehingga menyerupai benar dengan manusia Diam-diam Tian Leng malu sendiri Namun masih ia tak mengerti mengapa Kong Sun Bui membuat orang-orangan lilin seperti itu Apakah untuk menambah keseraman nerakannya atau ada lain maksud lagi? Rupanya Toko Sing mengetahui isi hatinya Ia tertawa, Bu Beng Tai Hiap tentu heran melihat orang-orangan itu bukan? Tian Leng mengangguk Ya, memang aneh Toko Sing tertawa, orang-orangan lilin itu ialah sasaran yang hendak dituju majikanku pada saat ia keluar ke dunia persilatan lagi Sambil menunjuk pada mayat lilin yang tergantung di tengah-tengah Ia berkata pula Itulah lambang Hun Tiong Sin Mo dan itu Song Bun Kuimo Sebenarnya masih ada dua orang-orangan lilin lagi Tetapi karena orangnya sudah mati, maka tak dipasang lagi Memang Tian Leng melihat bahwa ada dua tempat yang kosong Diam-diam ia menduga bahwa yang diambil itu tentulah orang-orangan lilin lambang Oh Se Gong Mo dan Tui Hun Huimo Karena kedua tokoh itu sudah meninggal Kembali Toko Sing menunjuk ke arah kanan Tahukah Bu Beng Tai Hiap siapa orang-orangan itu? Tian Leng memperhatikan bahwa yang ditunjuk oleh Toko Sing itu Berjumlah sembilan buah orang-orangan lilin terdiri dari lambang padri, imam, rahib dan ada orang biasa Apakah mereka bukan melambangkan tokoh sembilan partai Tian Leng balas menanya Benar sahut Toko Sing Kemudian ia menunjuk ke arah kiri pada empat lima puluh mayat orang-orangan lilin Dan yang sana itu lebih banyak lagi jumlahnya Tahukah Bu Beng Tai Hiap siapa mereka itu? Aku masih hijau, tak mengerti banyak Tian Leng agak mengkal menyaut Mereka itu juga tokoh-tokoh yang terkenal Antara lain ketua Tian Hiat Bun Jenggot para Keluliangong Ketua Bu Siong Hwe yang bernama Haun Bin Bu Siong Ketua Perkumpulan Agama Pek Tokawi yang bernama Halui Ketua Perkumpulan Pengemis Kepang Siau Bun hanya ganda tersenyum saja Sepatah pun ia tak berkata Tetapi lama-kelamaan Ia tak tahan lagi Tukasnya dengan tawar, sudahlah, tak usah cerita terus Memang cita-cita majikanmu besar sekali Tetapi sayang ia melalaikan sebuah hal Melalaikan hal apa tertariklah perhatian Toko Sing Dia tak kenal dirinya sendiri Siau Bun tertawa dingin Toko Sing tertegun Ujarnya, hal ini tak dapat ku katakan Coba saja buktikan nanti Diam-diam Tian Leng merenung dalam-dalam Dari pameran mayat-mayat lilin itu Dapatlah diketahui sampai di mana Ambisi Kong Sun Bui Jelas orang itu hendak menimbulkan Pemberontakan dalam dunia persilatan Sekarang terserah pada Bu Beng Tai Hiap Apakah tetap hendak masuk ke dalam neraka hitam Ataukah mundur, kata Toko Sing Sambil melirik kepada Siau Bun Berkatalah Tian Leng dengan gagahnya Dengan pameran serupa itu Masakah dapat menggertak aku? Silakan membawa kami terus Toko Sing tertawa sinis Segera ia memberi syarat tangan Mempersilahkan kedua muda-mudi itu Tian Leng dan Siau Bun terkejut Serentak dengan gerakan Toko Sing itu Maka terdengarlah suara berderak-derak Dari pintu gerbang besi yang terpentang Tian Leng sejenak termangu Tetapi pada lain saat ia segera melangkah masuk Diikuti oleh Siau Bun Dua deret rombongan penjaga yang mengenakan pakaian ringkas dan senjata lengkap tampak menjaga di sepanjang jalan masuk Deretan terakhir terdiri dari dua orang bujang perempuan dalam pakaian sederhana Kedua bujang itu menghadang di tengah dan menyambut kedata nakn sang tetamu Selamat datang bu Beng Tai Hiap Tetapi kedua bujang itu segera tersirap kaget demi melihat Siau Bun Heran mereka mengapa Tian Leng membawa kawan Toko Sing segera memberi keterangan Walaupun berpakaian lelaki Tetapi tamu kita ini seorang nona Sambutlah mereka berdua ke dalam ruang tamu Kemudian ia menyatakan hendak menemui Kongsun Bui Ruangan dalam gedung itu tinggi-tinggi Tetapi semuanya dicat hitam sehingga seram tampaknya Kedua bujang itu membawa Tian Leng dan Siau Bun masuk Selama melalui jalan kecil dan tikungan-tikungan gang Diam-diam Tian Leng mencatat dalam hati Kira-kira 40 tombak jauhnya setelah melintasi dua buah halaman Tibalah mereka di ruang tamu Sebuah ruangan yang luas Penuh dengan kamar-kamar tetapi sepi-sepi semua Juga kamar-kamar itu dicat warna hitam Tanpa lampu sama sekali Tetapi ketika Tian Leng dan Siau Bun dipersilakan masuk ke dalam kamar sebelah utara Kedua bujang itu pun menyulut juga sebuah pelita Setelah menghidangkan dua cawan dewangi Kedua bujang itu pun meninggalkan ruangan Begitu mereka pergi, Tian Leng cepat-cepat mengunci pintu Ia periksa seluruh ruangan itu dengan teliti Di situ terdapat tiga buah kamar Ruangan dihias indah, tetapi serba sederhana Sekilas pandang seperti tak ada sesuatu alat rahasia Adik bun, jangan minum teh itu habis memeriksa ruangan Tian Leng terkejut melihat Siau Bun tengah mengangkat cawan arak Mengapa Siau Bun tertawa datar? Kita berada dalam tempat berbahaya Segala tindak tanduk kita harus hati-hati Kalau teh itu diberi obat, bukankah? Teh ini tiada racunnya dan ternyata teh dari Liong Keng yang termasyur Ayo, kita nikmati saja Siau Bun tertawa Bagaimana kau memastikan mereka tak menyempuri obat? Sebabnya sederhana saja Pertama, gedung ini berdinding sangat tinggi Berpintu besi dan penuh alat rahasia Sekalikah sudah masuk tak nanti kau mampu keluar lagi Kedua, pemilik neraka hitam ini sudah 6-70 tahun menyembunyikan diri Begitu hendak muncul lagi sudah tentu harus menjaga jengsi Tak nanti mau merendahkan diri membunuh kita dengan racun Masih banyak lagi alasan-alasannya Tetapi pada pokoknya untuk sementara ini tentu takkan bertindak curang Tanda petik Tian Leng anggap analisa Nona itu tepat Namun ia tetap merasa cemas Ia masih sanksi akan keterangan Tok Kosing bahwa pemilik neraka hitam itu akan memberi keterangan tentang asal-usul dirinya Mengapa Kong Sun Bui begitu menaruh perhatian besar kepadanya? Apakah maksudnya? Tolol, apa yang kau pikirkan tiba-tiba Siau Bun menegurnya? Bagaimana hasil penyelidikanmu tadi? Tian Leng mengatakan bahwa tampaknya ruang itu tiada diberi barang suatu perkakas rahasia Gila kah Siau Bun tertawa hambar Ruangan ini justru penuh dengan perkakas rahasia Kalau begitu kita ini berada dalam jebakan mereka Tian Leng terkejut Boleh dikata begitulah Siau Bun tersenyum Ujarnya pula Tetapi telah kukatakan tadi Dalam waktu singkat ini Mereka takkan mencelakai kita Maka untuk sementara ini kita aman Tak usah khawatir apa-apa bagaimana dengan kata-kata Tok Kosing tadi Ditanya Tian Leng Bukankah aku pernah menganjurkankah supaya jangan ikut padanya sahut Siau Bun hambar Jadikah sudah mengetahui kalau dia hendak mengelabui Tian Leng terbeliak kaget Sin Onah hanya mengangguk lesu Tian Leng tersipu-sipu menundukan kepala dengan penuh sesal Tiba-tiba Siau Bun tertawa hambar Ia mencetik dengan sebuah jari memadamkan pelita Seketika ruangan itu pun gelap gulita Ha, apakah adik Bun mendengar sesuatu Tian Leng bertanya kaget Tidak Habis mengapa memadamkan pelita Segera Siau Bun menggunakan ilmu menyusup suara Kita toh dapat melihat dalam kegelapan Jadi tak perlu dengan penerangan macam kunang-kunang begitu Siapa tahu dam diam ada orang tengah mengawasi gerak-gerak kita Dalam kegelapan tentu sukarlah dia melakukan pengintaiannya Beberapa kali Nona itu telah mengemukakan analisa yang dapat diterima akal Diam-diam Tian Leng kagum Mereka segera duduk bersama di Tak berapa lama tiba-tiba Siau Bun berseru dengan ilmu menyusup suara Ada orang datang, lekas Nona itu Menutup kata-katanya dengan sebuah gerakan loncat ke atas Tian Penglari Tanpa banyak bicara Tian Leng pun segera mengikuti Benar juga, sesaat kemudian terdengar langkah kaki seorang berjalan dengan perlahan-lahan Aneh, apakah di luar dugaanku Siau Bun menggumam heran? Apa yang kau duga? Ku duga pemilik gedung ini tentu akan datang sendiri Dengan menawarkan keterangan tentang asal usulmu Dia akan minta peta telaga zamrut Jika kau menulak, dia akan menggunakan keerasan Peta direbut dan kau akan dibunuh untuk menghilangkan jejak Apakah dia sudah tahu peta itu ada padaku? Tian Leng tersirap kaget Kalau tidak masakah dia begitu baik mengundangmu kemari? Kalau begitu soal asal usul diriku itu Hal itu memang berliku-liku Sayang kau mudah tertipu tukas yaobun Tian Leng menghela nafas penyesalan Langkah kaki itu makin dekat tapi makin perlahan Apa yang kau maksud dengan di luar dugaan tadi? Tian Leng bertanya pula Langkah kaki seperlahan itu menunjukkan bahwa orang berjalan dengan penuh hati-hati Mungkin takut diketahui orang Apakah di dalam neraka hitam ini telah kemasukan orang lagi? Mendengar itu Tian Leng makin bingung Saat itu langkah kaki sudah berada di luar pintu Menyusul terdengar suara ketukan pintu perlahan-lahan dan orang berseru lirih Bu Beng Tai Hiap Tian Leng memandang siaobun Bagaimana adik bun? Kita bukakan pintu tidak siaobun merenung sejenak Lalu mengatakan, bukalah pintu Dengan sebuah gerakan seperti kucing Tian Leng loncat turun dan membukaan palang pintu Siaobun menyiapkan senjata rahasia Tui Hang Kiong Juga Tian Leng telah siap dengan pukulan Lui Hwe Eciang Tetapi apa yang muncul hampir membuat si anak muda menjerit kaget Ternyata hanya seorang darah baju hijau Wajahnya memancarkan seri kecemasan Nona ini, apakah kau Bu Beng Tai Hiap tukas darah itu dengan berbisik? Baru Tian Leng mengiakan Siaobun sudah berseru supaya menyuruh darah itu masuk Dan segera menutup pintu lagi Ternyata Siaobun pun sudah loncat turun di belakang Tian Leng Mungkin kau ini Nona Chu yang bersama dengan Bu Beng Tai Hiap Tanya si darah itu setelah masuk Kau ini sebagai apa di dalam neraka hitam? Mengapa tengah malam datang kemari? Mengapa kau tahu kami berdua berada di sini? Di neraka hitam ini kedudukanku cukup tinggi Namanya saja aku ini majikan dari Hong Kiong, istana burung Hong Tetapi sebenarnya tak lebih dari seorang tawanan Kecuali pada saat berada di samping ayahku Ucapan itu membuat Tian Leng dan Siaobun bingung karena tak mengerti apa maksudnya Katkan apa maksud kedatangmu ini seru Siaobun? Hendak mufon bantuan tuan berdua agar menolong kakeku sahut si darah Asal kami dapat tentu dengan senang hati membantu Nona, sahut Tian Leng serempak Darah baju hijau itu tertegun, kakeku itu tidak dipenjarakan karena dia Dia bukan saja Chong Hao Uhwat, kepala penjaga, neraka hitam, juga merupakan guru dari Kong Sun Bui Astaga Tian Leng mengeluh kaget Ia memperhatikan lagi wajah Nona itu Tetapi nyata kalau Nona itu bukan seorang gila Tetapi mengapa ucapannya begitu aneh? Kakek Nona itu menjabat kedudukan yang sedemikian tinggi Perlu apa ia minta pertolongan pada orang asing? Juga Nona itu sendiri menjabat sebagai kepala Hang Kiong Mengapa dia begitu ketakutan dan minta tolong pada lain orang? Secerdas-cerdasnya otak Siaobun Kali ini benar B, Andrea tak mengerti Maukah Nona menceritakan yang jelas? Segera Siaobun meminta Nona itu menyadari bahwa keterangannya tadi memang membingungkan Maka ia pun segera memberi penjelasan Ya, ya, memang harus ku ceritakan dari awal Lima tahun yang lalu kakeku itu datang kemari atas undangan kepala neraka hitam Sebelum itu kakek tinggal di gunung Kiyokong Kaketmu itu bernama Tukas Siaobun Kami keluarga Sibok Kakeku itu bernama Bok Sampi Bergelar Ang Tim Cong Hek Bok Sampi Siaobun berseru kaget sekali Bersambung jelit 13